Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Antonija TV Live Berita kali ini kami membawakan tentang minyak goreng Langsung saja kita simak beritanya di Antonija TV Live Pemerintah telah mencabut harga eceran tertinggi untuk minyak goreng Sebelumnya minyak goreng sempat menjadi barang yang langka pada saat pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi Untuk minyak goreng kemasan premium mencapai 14.000 per liter Kemasan sederhana 13.500 dan kemasan curah 11.000 per liter Melansir dari detik.com pada awal marat lalu tepatnya pada minggu 6 maret Ketersediaan minyak goreng di supermarket kawasan Bintaro Tangerang Selatan tidak ditemukan satupun minyak goreng Misalnya hanya terpampang tulisan program pemerintah minyak goreng 14.000 per liter Tapi 6 tingkat rak tidak ada yang memajang minyak goreng 14.000 Hal yang serupa juga terjadi di supermarket lain yang masih berlokasi di kawasan Bintaro Minyak goreng juga tidak tampak di sana Penjaga toko mengungkapkan minyak goreng cepat habis mengenai kedatangan minyak goreng Ia mengatakan tidak menentu datang minyak goreng bisa 5 hari tambahnya Dalam konferensi pers, Menko Perekonomian Air Langga Hartarto Menyatakan harga minyak goreng kemasan akan disesuaikan dengan harga keekonomian Dengan begitu, harga minyak goreng kemasan akan mengikuti harga di pasar Harga minyak goreng kemasan lain ini tentu akan menyesuaikan terhadap nilai daripada keekonomian Sehingga tentu, kita berharap bahwa dengan nilai keekonomian tersebut Minyak sawit akan tersedia di pasar modern maupun di pasar tradisional Kata Air Langga dalam konferensi pers virtual selasa 15 mati Terima kasih telah menonton!